Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, bersuka cita karena kita percaya bahwa Bapak kita di surga adalah Bapak yang mengasih kita dan memberkati kita semua Kita akan masuk dalam istirahat kita malam hari ini Bersama-sama kita akan menghampiri tata kasih karunianya Kita persembahkan korban syukur kita kepada dia Karena dia layak merima segala puji, hormat dan kemuliaan dalam hidup kita Dan segala beban berat kita mari kita bawa kepadanya Percaya di dalam Yesus Kristus ada kelegaan, ada pertolongan, ada pengharapan dan kekuatan Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami mucap syukur karena anugerahmu luar biasa dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai semua aktivitas kami Memberi kami kekuatan, sukacita, berkat-berkat, kesehatan Bahkan ketika kami dalam situasi yang sulit ada dalam masalah Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Hari ini Bapak kami membawa semua beban masalah kami Beban berat kami kepadamu Karena kami percaya janjimu Kami percaya firmanmu ketika kami ada dalam hadirat Tuhan Ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada kelegaan, ada pertolongan Tuhan kiranya Engkau berkenan dengan setiap pujian penyembahan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Haleluya Bapak kami kembali malam hari ini Kami ingin menyenangkan hati Tuhan Menyembah Tuhan Bukan sekedar memuji-Mu Tuhan Tapi bahwa kami lebih lagi Mencintai, mengasihi Tuhan Memuji-Mu Memuji-Mu Lewat suara-Ku Terasa cukup bagiku Namun semua Terasa cukup bagiku Ternyata lebih Dari yang ku kira Ku hanya peduli diriku Ku tak mau tahu Rindumu Tak cukup bagiku Tak cukup bagiku Hanya ku bernyanyi Mengangkat suara Untuk memuji Hidup memberi diri Kepadamu 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 Kerinduan-Mu Tak cukup mulut Yang memuji Tak cukup mulut Yang bernyanyi Melakukan firman-Mu Melakukan firman-Mu Itulah pujian Hanya pujian Sejati Mengangkatkan Oh Tak cukup hanya Ku bernyanyi Mengangkat suara Untuk memuji Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi Melakukan firmanmu, itulah pujian sejati Haleluya, kami mau lebih mengasihimu Tak cukup hanya memujimu, tak cukup hanya bernyanyi bagimu Tuhan Tapi kami mau lebih lagi mencintaimu Yesus Mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi Haleluya, terima kasih Tuhan Kau layak diagungkan, kau layak ditinggikan Terima kasih Yesus Kami ingin berdiam diri di hadiranku Tuhan Haleluya, Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Segala yang ku ingin Ku temukan di dalammu Kasihmu, kasihmu, kasihmu Kasihmu, kasihmu, cintamu Tak pernah berhenti Katakan segala yang, segala yang ku ingin Ku temukan di dalammu Kasihmu, kasihmu, cintamu Tak pernah berhenti Puji Tuhan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita sangat bahagia dan sangat beruntung Karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita layani itu Tidak pernah berhenti mengasihi kita Puji Tuhan Saudara-saudara Walaupun kadang-kadang sebagai orang percaya Sebagai orang Kristen Kita ini Tidak sama antara yang kita Ucapkan dengan perilaku kita Ibadah kita Seringkali tidak sejalan dengan Kebiasaan kita hari-hari Termasuk di dalam memuji dan menyembah Tuhan Kadang-kadang tidak Sejalan dengan Kebiasaan kita Hari demi hari Di gereja kita sepertinya orang yang memuji Tuhan Tetapi belum tentu Di dalam kehidupan hari-hari kita seperti itu Dan kita semua kadang-kadang mengalami itu ya Dalam perjalanan hidup kita Pernah tidak? Kalau saya sih pernah Tidak tahu kalau yang lain Saya juga punya pengalaman seperti itu Pak Dulu pertama saya mau memutuskan untuk melayani Banyak hal yang saya pikirkan Apakah saya bisa melayani dengan sepenuh hati Ketika saya melayani di depan saya bisa seperti barometer atau contoh setiap orang yang melihat Apakah akan sama dengan di kehidupan saya sehari-hari Ternyata saya pernah Jatuh Jatuh dalam arti Ketika saya melayani Memuji Tuhan Dengan ekspresi Dengan Pokoknya Menggebu-gebu Berapi-api Tapi ketika saya diperhadapkan dengan satu masalah Saya Sempat mengeluh Kok Tuhan Kenapa ya Saya kan sudah melayani Tuhan Memberikan hidup saya untuk Tuhan Tapi Kenapa Ketika saya sudah dekat Ada masalah Saya Sepertinya tidak sanggup Untuk melewati itu gitu Tapi disitu puji Tuhan saya diingatkan kembali Kan Jalan tol aja Bayar Lurus-lurus aja Tapi bayar kan Apalagi Perjalanan kehidupan kita gitu Tapi saya sempat down Pak Dan saya pernah ngalamin itu Saya memuji Tuhan dengan berapi-api Tapi ketika saya diperhadapkan dengan masalah Saya suka Down juga Gimana itu Pak? Berkeluh kesah gitu ya Iya betul Sebenarnya ini dialami oleh banyak orang Kristen ya Lebih serius lagi kadang-kadang Tidak punya masalah juga Suka ngomel Suka berkeluh kesah gitu Sementara kalau ibadah di gereja Kalau angkat tangan Tangan yang paling tinggi Yang paling kelihatan Kalau menyanyi suaranya paling keras Gayanya paling oke Tetapi begitu Keluar dari gereja Begitu mulutnya penuh dengan cacimaki Dengan keluh kesah Dengan sumpah serapa Seharusnya tidak seperti itu Kita harus ingat bahwa Menyanyi itu Tidak identik dengan memuji Tuhan Tetapi dalam memuji Tuhan Kadang-kadang kita bisa ekspresikan itu Dalam bentuk nyanyian Memuji Tuhan Itu bukan sekedar menyanyi Masmur 103 Memberi kita gambaran yang sangat bagus Bahwa pujian itu Harusnya merupakan ekspresi Yang tulus dari hati Yang penuh dengan kekaguman Kepada Tuhan Masmur pasal 103 Ayat 1 Dan 2 Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan jangan lupakan Segala kebaikannya Jadi ada dorongan yang kuat Dari hati pemasmur Untuk memuji Tuhan Untuk memuji Tuhan Jadi ada dorongan yang sangat kuat Dari hatinya Karena apa Karena dia mengenal pribadi Tuhan itu luar biasa Karena dia ingat segala perbuatan Tuhan Yang luar biasa Kalau sebuah pujian Diekspresikan dengan sebuah lagu Itu lahir dari hati Yang penuh dengan kekaguman Maka akan membuat orang Yang melakukannya Sangat antusias Bersuka cita Bersemangat Dan lahir dari kekaguman Inilah yang harus Jadi perhatian kita Kadang-kadang Kita suka nyanyi lagu rohani Karena memang Iramanya enak Enak untuk dinyanyikan Enak untuk didengarkan Tetapi Seperti Kita sedang menyanyikan Lagu-lagu biasa saja Lagu-lagu umum saja Atau seperti lagu-lagu Percintaan anak-anak muda Kadang-kadang sekedar nyanyi Termasuk ketika Iramanya atau sairnya sedih Gundah gulana Tetapi juga sambil joget Kadang-kadang tanpa penghayatan Tidak Harusnya ketika kita Memuji Tuhan Itu lahir dari Perasaan kekaguman Di hati kita Ada sebuah alasan yang jelas Yang mendorong hati kita Akhirnya memuji Tuhan Dalam bentuk nyanyian Atau dalam bentuk yang lain Seperti Pemasmur tadi ya Pujilah namanya yang kudus Jadi sebuah pujian itu Ditujukan kepada Pribadi yang namanya kudus Berarti Itu bukan sekedar nyanyi Tidak boleh juga asal-asalan Hanya sekedarnya saja Tidak Itu benar-benar Lahir dari hati yang Mengagumi hati Yang menghormati Sedemikian rupa Makanya saya Menyanyi lagu itu Benar-benar menjadi sebuah Ungkapan Ekspresi dari hati saya Yang menghormati Tuhan Dan mengingat Semua perbuatan baik Kasih Tuhan yang sudah Saya alami selama ini Itulah mestinya Motivasi dari sebuah Pujian Lalu bagaimana Pak Cara untuk mengungkapkan Pujian kepada Allah Yang benar itu Seperti apa Pak? Sebenarnya ada beberapa Cara Yang pertama Kalau kita ingin memuji Tuhan Kan pasti sesuatu yang Diperdengarkan Makanya itu bisa Dalam bentuk kita Mengucap syukur biasa Saya bersyukur Karena Tuhan mengasih saya Saya bersyukur untuk Pertolongan Tuhan Itu kan sebuah Ungkapan rasa syukur Yang diungkapkan Dengan bahasa Verbal kita Bisa dengan Kata-kata seperti itu Bisa juga dengan Ekspresi seni Nyanyian kan bagian Dari ekspresi seni itu Sebenarnya tidak hanya Nyanyian kan Orang memainkan musik pun juga Bisa menjadi Sebuah ekspresi Memuji Tuhan Ketika dia Memainkan musik Itu menjadi bagian Dari perasaan Kekaguman Rasa hormat Dan cinta kasihnya Kepada Tuhan Ada sebagian orang Mengekpresikannya Dalam bentuk Sair Puisi Atau bahkan Dalam bentuk Lukisan Dengan berbagai macam Cara Tetapi yang paling banyak Biasanya Pujian itu Diungkapkan Dengan cara Diperdengarkan Mengucapkan Sesuatu Mengucapkan sesuatu Tapi juga bisa Diperlihatkan Jadi diungkapkan Dengan perbuatan Perbuatan Mengapa kita Beribadah Karena kita ingin Memuji Tuhan Mengapa Kita melayani Tuhan Karena kita Ingin mengungkapkan Pujian kita Kekaguman kita Rasa hormat kita Kepada Tuhan Mengapa kita Memberi persembahan Karena kita ingin Mengungkapkan Rasa syukur kita Pujian itu Bisa diungkapkan Dengan berbagai Tindakan Seperti itu Tidak hanya Sekedar nyanyian Dan musik Dengan berbagai Macam cara Termasuk Dengan tindakan Tindakan Maka sangat aneh Kalau orang Misalnya berkata Aku bersyukur Karena hidupku Karena anugerah Tuhan Lalu setelah itu Dia malas beribadah Sangat Tidak Sinkron ya Kalau orang berkata Aku bersyukur Tuhan memberkati Keluargaku Aku bersyukur Tuhan Yang memberi aku Kesehatan Tuhan yang memelihara Rumah tanggaku Tuhan lakukan Banyak hal Dalam hidupku Aku percaya Betul bahwa Ini Tuhan Yang memberi Tetapi Dia Pelit Di dalam Memberi persembahan Dia tidak Memberikan waktu Untuk Melayani Tuhan Tidak memberikan Waktu Dipakai Tuhan Jadi alat Menyalurkan berkat Bagi orang lain Itu tidak cocok Dengan Pernyataannya Jadi Tadi yang Dinyatakan Tadi dalam Pernyataannya Mestinya Diikuti Dengan Perbuatan Perbuatannya Selain itu Kita memuji Tuhan Dengan cara apa? Dengan cara Mengelola Berkat Tuhan Ini manajemen berkat Itu sangat penting Itu bagian Kalau kita bersyukur Dengan Berkat yang Tuhan Berikan Kan kita Mestinya Mengelolanya Dengan baik Kalau kita Bersyukur Atas rumah Tangga kita Maka kita Seharusnya Merawat rumah Tangga kita Dengan baik Kalau kita Bersyukur Atas Anak-anak kita Kita percaya Itu anugerah Tuhan Mestinya Sebagai orang tua Kita akan Merawat Mendidik Anak-anak kita Dengan baik Kalau kita Bersyukur Dengan Usaha kita Dengan Bisnis kita Dengan Pekerjaan kita Karena kita Percaya Itu adalah Anugerah Tuhan Seharusnya Kita mengelola Pekerjaan kita Kita bekerja Dengan Baik Ketika kita Mengelola Apa yang Tuhan Percayakan Itu menunjukkan Kita sedang Menaikkan Syukur kita Kita sedang Mengakui bahwa Itu anugerah Tuhan Kita sedang Menghormati Tuhan Kita sedang Mempermuliakan Tuhan Untuk Melakukan ini Memang Tidak mudah Kadang-kadang Ada penghalangnya Dan menurut saya Penghalang yang Paling utama Itu sebenarnya Dalam diri kita Bukan situasi Dan kondisi Atau Keadaan Orang lain Itu seperti apa Ada beberapa Hal yang Menghalangi Biasanya Yang pertama Itu kurangnya Pengenalan Akan Tuhan Makanya Tadi Pemasmur berkata Pujilah Hejiwaku Pujilah Namanya Yang kudus Berarti Dia sangat Mengenal Betul Siapa Tuhan Yang Dia sembah Pribadi Yang kudus Itu Dia kenal Betul Berarti Pribadi Yang sangat Estimewa Yang sangat Khusus Dalam hidupnya Dia sangat Kenal Betul Banyak orang Tidak Memuji Tuhan Dengan Baik Karena Memang Tidak Mengenal Tuhan Coba Orang-orang Yang Menyanyikan Lagu Rohani Kan Tidak Selalu Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Karena Lagunya Enak Saja Mereka Ikut Nyanyi Tetapi Semakin Kita Mengenal Tuhan Kita Dari Hati Kita Pasti Semakin Bersemangat Bersuka Cita Ketika Kita Memuji Tuhan Karena Tidak Mungkin Dengan Pribadi Yang Begitu Sempurna Yang Mengasih Tanpa Batas Yang Memberi Kita Anugrah Yang Luar Biasa Kita Tidak Kagum Semakin Kita Mengenal Tuhan Semakin Hati Kita Kagum Semakin Kita Mengasih Tuhan Dan Semakin Kita Bisa Memuji Tuhan Hanya Penting Bagi Orang Orang Percaya Kita Harus Semakin Mengenal Siapa Tuhan Kita Tidak Hanya Lewat Kesaksian Orang Lain Tetapi Kita Juga Punya Pengenalan Pribadi Dengan Dia Pasti Bagaimana Dan Siapa Tuhan Yang Kita Sembah Yang Paling Bisa Kita Percaya Itu Dari Kitab Suci Dari Alkitab Penting Bagi Setiap Kita Bahkan Sangat Penting Untuk Mengenal Tuhan Baca Alkitab Dengan Baik Renungkan Dan Jalankan Apa yang Tuhan Perintahkan Ketika Kita Melakukan Firman Tuhan Kita Semakin Mengerti Semakin Mengenal Bagaimana Tuhan Bertindak Bekerja Dan Menuntun Hidup Kita Yang Kedua Mengapa Ada Orang Yang Sulit Yang Terhambat Untuk Memuji Tuhan Seringkali Karena Ada Dosa Yang Belum Dibereskan Dalam Hidup Masmur Tadi Di Ayat Tiga Berkata Dia Yang Mengampuni Segala Kesalahanmu Yang Menyembuhkan Segala Penyakitmu Pemasmur Mengenal Bahwa Tuhan Itulah Yang Mengampuni Dosa-dosanya Makanya Dia Sangat Antusias Sekali Memuji Tuhan Tetapi Kalau Orang Tidak Mendapatkan Pengampunan Tuhan Akan Sulit Untuk Memuji Tuhan Makanya Pengalaman Diampuni Itu Dan Selalu Menyadari Kita Selalu Diampuni Tuhan Pengampunan Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Itu Harus Terus Kita Sadari Kita Renungkan Dan Untuk Mengungkapkan Rasa Terima Kasih Kita Salah Satunya Adalah Memuji Tuhan Selama Dosa-dosa Kita Belum Kita Bereskan Di Hadapan Tuhan Saudara Boleh Menyanyi Boleh Melayani Tuhan Dengan Cara Apa Saja Memainkan Musik Jadi WL Jadi Singer Berkutbah Atau Pelayanan-pelayanan Yang Lain Tetapi Selama Saudara Menyimpan Dosa Dan Itu Tidak Dibereskan Di Hadapan Tuhan Maka Saudara Sebenarnya Tidak Mungkin Hatimu Bisa Memuji Tuhan Itu Hanya Sebuah Kebiasaan Rutinitas Agamawi Tetapi Dari Hatimu Engkau Tidak Akan Pernah Bisa Merasakan Kehadiran Tuhan Yang Engkau Layani Karena Hatimu Tidak Sungguh Menaik Dalam Hadirat Tuhan Saudara Sungguh Memuji Tuhan Melalui Kata-kata Melalui Apa Yang Engkau Lakukan Dalam Tuhan Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Kalau kita ingin Sungguh-sungguh Menikmati Hadirat Tuhan Ingin Menikmati Tuhan 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 Sungguh-sungguh Nyata Dalam Hidup Kita Terlebih Ketika Kita Beribadah Terlebih Ketika Kita Melayani Tuhan Jangan Biarkan Ada Satu Dosa Yang Tidak Dibereskan Di hadapan Tuhan Semakin Saudara Menyimpannya Saudara Semakin Hatimu Tertutup Terhadap Tuhan Tetapi Begitu Saudara Terbuka Mengaku Dosa Dan Bertobat Pengampunan Yang Saudara Alami Itu Membuat Hatimu Semakin Meluap Dengan Rasa Syukur Dan Puji-pujian Kepada Dia Dan Yang Ketiga Rasa Bersalah Kalau Orang Dosanya Tidak Dibereskan Tentu Saja Membuat Dia Dikejar Rasa Bersalah Kalau Ada Perasaan Bersalah Terus Menerus Mengejar Maka Akan Ada Hambatan Di Hati Kita Untuk Bisa Memuji Tuhan Dengan Tulus Hati Karena Perasaan Bersalah Itu Membuat Kita Takut Untuk Menikmati Hadirat Tuhan Kita Takut Dengan Tuhan Jangankan Dengan Tuhan Dengan Bos Dengan Orang Tua Ketika Kita Melakukan Kesalahan Lalu Kita Menyembunyikannya Kita Tidak Mau Membereskannya Mengaku Dan Minta Ampun Maka Hubungan Kita Pasti Akan Berjarak Itu Hanya Dengan Manusia Apalagi Dengan Tuhan Selama Kita Terus Menerus Dikejar Perasaan Bersalah Hubungan Kita Dengan Tuhan Pasti Bermasalah Bicara Perasaan Bersalah Bisa Bicara Rasa Bersalah Nyata Benar-benar Karena Kita Berbuat Salah Kita Berbuat Dosa Atau Perasaan Bersalah Karena Kita Merasa Saja Misalnya Ada Orang Yang Kita Kasihi Akhirnya Celaka Orang Yang Kita Kasihi Meninggal Orang Yang Kita Kasihi Mengalami Situasi Yang Sulit Sehingga Hidup Mereka Jadi Susah Kita Merasa Bersalah Ini Gara-gara Aku Maka Mereka Alami Situasi Seperti Itu Padahal Belum Tentu Juga Karena Setiap Orang Itu Kan Punya Kebebasan Untuk Memutuskan Untuk Memilih Dan Melakukan Sesuatu Tetapi Ada Banyak Orang Dikejar Rasa Bersalah Yang Sifatnya Subyektif Dia Sebenarnya Tidak Bersalah Tetapi Dia Hanya Merasa Bersalah Ini Juga Akan Menghalangi Hubungan Kita Dengan Tuhan Kita Tidak Bisa Bebas Untuk Memuji Dan Menyembah Tuhan Oleh Sebab Itu Saudara-saudara Kalau Kita Ingin Bisa Jadi Pemuji Bisa Jadi Penyembah Yang Benar Kenali Tuhan Bereskan Dosa-dosa Jangan Biarkan Hatimu Terus Dikejar Rasa Bersalah Ingat Bapak Yang Kita Layani Tuhan Yang Kita Layani Tuhan Yang Maha Pengampun Tuhan Yang Penuh Kasih Selalu Memberi Kesempatan Bagi Kita Untuk Berubah Selalu Memberi Anugrah Kepada Kita Untuk Dipulihkan Sehingga Kita Semua Kembali Pada Jalannya Pada Rencananya Semula Jangan Biarkan Saudara Terus Dikuasai Dosa Dan Perasaan Bersalah Kita Bersatu Dalam Doa Bapak Di Surga Kami Bersyukur Karena Anugrah Luar Biasa Semakin Kami Mengenal Engkau Kami Semakin Kagum Dengan Engkau Bapak Semakin Kami Mengenal Engkau Hati Kami Tidak Tahan Untuk Tidak Memuji Dan Menyembah Engkau Untuk Tidak Melayani Engkau Karena Dengan Apa Kami Bisa Membalas Semua Kepada Kami Tetapi Seringkali Kami Ketika Kami Dalam Masalah Ketika Harapan Kami Tidak Terjadi Ketika Kami Menjadi Kecewa Ketika Kami Salah Paham Salah Mengerti Jalan Jalan Tuhan Kami Menjadi Mengeluh Kami Menjadi Bersungut Sungut Bukan Puji Pujian Yang Lahir Dari Mulut Kami Tetapi Keluh Kesah Bukan Sesuatu Yang Memuliakan Tuhan Yang Keluar Dari Mulut Kami Tetapi Kata-kata Yang Mengukapkan Keraguan Kekecewaan Tuhan Ampuni Kami Kalau Saat Ini Ada Di Antara Kami Yang Bergabung Dengan Res Engad Ini Sedang Dikuasai Dengan Perasaan Bersalah Dan Terikat Dengan Dosa-dosa Mereka Mereka Tetap Beribadah Dengan Setia Bahkan Mereka Tetap Melayani Tuhan Tetapi Sesungguhnya Hati Mereka Jauh Dari Tuhan Mereka Tidak Bisa Menikmati Hadirat Tuhan Ketika Mereka Memuji Tuhan Dengan Semangat Pun Mereka Tidak Merasakan Kehadiran Tuhan Dalam Ibadah Mereka Tidak Merasakan Bagaimana Tuhan Hadir Menuntun Mengurapi Dia Ketika Mereka Melayani Tuhan Bapak Di surga Kiranya Roh Kudus Menjama Hati Dan Pikiran Mereka Kebenaran Firman Tuhan Yang Mereka Dengar Hari Kiranya Memerdekakan Mereka Dengan Lembut Hati Dengan Hati Yang Terbuka Biarlah Kami Datang Kepadamu Mengaku Dosa-dosa Kami Karena Kami Sangat Percaya Engkau Bapak Yang Setia Yang Adil Engkau Akan Mengampuni Dosa-dosa Kami Engkau Tidak Pernah Menolak Ketika Kami Mohon Belas Kasian Dan Pengampunan Engkau Penuh Dengan Pengampunan Engkau Penuh Mengangkat Setiap Perasaan Perasaan Bersalah Yang Menguasai Hati Dan Pikiran Anak-anakmu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah Mereka Semua Sungguh-sungguh Mengalami Kebebasan Dari Rasa Bersalah Karena Engkau Sudah Mengampuni Mereka Mulai Hari Ini Biarlah Kami Semua Boleh Menjadi Pemuci-pemuci Menjadi Penyembah-penyembah Yang Benar Kami Tidak Sekedar Menyanyikan Lagu-lagu Rohani Tetapi Lagu-lagu Rohani Itu Sungguh-sungguh Lahir Dari Hati Kami Yang Mengasih Tuhan Hati Kami Yang Penuh Kekaguman Dengan Tuhan Hati Kami Yang Sungguh-sungguh Menguduskan Nama Tuhan Terima Kasih Bapak Tuhan Berkati Setiap Anak-anakmu Setiap Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Selama Ini Mendedikasikan Hidupnya Dalam Pelayanan Puji-pujian Baik Mereka Pemain Musik Pemimpin Pujian Maupun Singer Tuhan Menguduskan Hati Mereka Tuhan Mengurapi Mereka Supaya Mereka Tidak Sekedar Memainkan Musik Dan Menyanyikan Lagu-lagu Rohani Tetapi Semua Itu Dilakukan Sebagai Ekspresi Penyembahan Mereka Kepada Tuhan Dan Melalui Pelayanan Mereka Biarlah Banyak Orang Juga Boleh Dipimpin Diarahkan Masuk Dalam Hadirat Tuhan Jemaat Tuhan Juga Boleh Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Sungguh Nyata Kehadiran Mu Di Tengah-tengah Umat Mu Yang Memuji Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Saudara-saudara Yang Saat Ini Bergumul Dengan Semua Permasalahannya Membuat Mereka Jadi Sulit Untuk Bersyukur Sulit Untuk Bersuka Cita Dan Memuji Tuhan Tuhan Kiranya Juga Menjamah Memberi Pertolongan Untuk Semua Permasalahan Yang Sedang Dihadapi Anak-anakmu Masalah Rumah Tangga Mereka Masalah Pekerjaan Mereka Masalah Kesehatan Mereka Atau Masalah Masalah Apapun Karena Kami Percaya Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kuasa Tuhan Tidak Pernah Terbatas Untuk Menolong Anak-anakmu Yang Berseru Kepadamu Tuhan Terima Kasih Bapak Tuhan Berkati Kota Dimana Kami Tinggal Tuhan Berkati Bangsa Dan Negara Kami Biarlah Menjadi Kota Yang Penuh Damai Sejahtera Menjadi Negeri Yang Penuh Dengan Damai Sejahtera Karena Ada Di Dalamnya Umat Tuhan Yang Selalu Menaikan Puji-pujian Dihadapan Tuhan Kata-kata Yang Membangun Kata-kata Yang Baik Kata-kata Yang Merupakan Kabar Baik Bagi Negeri Ini Terpuji Namamu Dalam Nama Tuhan Yesus Amen Saudara-saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Pergumulan Apapun Situasi Apapun Jangan Pernah Membuat Saudara Hanya Larut Dengan Pergumulan Itu Sehingga Saudara Tidak Bisa Memuji Tuhan Lagi Berhenti Berkeluh Ada Pengharapan Mulai Belajar Bersyukur Karena Tuhan Tidak Pernah Tinggalkan Saudara Kalau Saudara-saudara Ada Pergumulan Apapun Situasi Apapun Saudara Butuh Dukungan Doa Silahkan Saudara Menghubungi Nomor Telepon Yang Tertera Di Layar Saudara Tim Doa Kami Akan Mendukung Saudara Dalam Doa Kerinduan Kami Harapan Kami Doa Kami Saudara-saudara Semua Diberkati Di Ruang Komentar Yang Ada Di Channel Diaspora TV Kami Tunggu Masmur Pataya 8-9 Engkau Telah Memberikan Suka Cita Kepadaku Lebih Banyak Daripada Mereka Ketika Mereka Kelimpahan Gandum Dan Anggur Dengan Tentram Aku Mau Membarengkan Diri Lalu Segera Tidur Sebab Hanya Engkau Ya Tuhan Yang Membiarkan Aku Diam Dengan Aman Puji Tuhan Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amen Segala Yang Ku Ingini Ku Temukan Di Dalam Mu Kasih Mu Cintamu Tak Pernah Berhenti Tak Haleluya Segala Yang Ku Ingini Ku Temukan Di Dalam Mu Kasih Mu Cintamu Tak Tak Pernah Berhenti Hatiku Siap Siap Hu 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 Hi Pernah